Hai hati naono uang ko enteng ngaji enteng nekani majelis taklim berarti ngoteniku tengerane uang bakal dicetak karo Gusti Allah dadi wong sing api sebab enten najak ngaji kau wabote gak karawan koyo digandoli satun sikile tapi nakjak karokeyan wakas enter ngoteniku jahe isti ngusah kiyo wangele gak karawan tapi nakjak jamaah ngisari gedang no padahal lho ga uwe nak lho kok malas regep tiangnya mau tentu gini haditi yang iku nak bade dicetak karo Gusti Allah dadi wong ngapi iniku nak dijak ngaji dijak istiwasa dijak talilan dijak sholat kajamahiku rasal nih enteng kenapa enteng sebab ditulungi karo Gusti Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulil Mutaqin Walau utwana illa aladhalimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adhim Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi slash cowok alhamdulillahi wabarakatuh Sallamualaikumwar Mugi-mugi sedoyo jamaah Sakwanci-wanci pecah Khusnul Khotimah Allahumma Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jamaah hingga menghormati Urib tenalam dunia niki Sing paling enak Sing paling penak Menawa kula panjingan urib Disenengi karo gusti Allah Sebab dunia sa isini niki Sing duwe gusti Allah Langit sa isini meniko Gie sing duwe gusti Allah Lanak kula jenengan disenengi karo sing duwe bumi Sing duwe dunia Sing duwe langit Mesti yakin urib kula panjingan Bakal diseneng no karo gusti Allah Gusti Allah likung ke informasi dateng kula panjingan Menawi Allah meniko Senengi karo wong wong Sing selalu hidup Berbuat kebaikan Dan Allah itu cinta Kepada orang-orang Yang selalu berbuat baik Makanya kula jenengan pokoi urib Gelem dati wong api Gelem ngelakoni api Insya Allah pasti Itulah amalan Sing barai Urib kula panjingan Disenengi karo gusti Allah Nak kulopan jenengan gelem lakoni api Yakin Urib do nyoyo api Neng akhirat ya mesti api Man amila Soh lihan Minda karin au unngsa Wahuwa mu'minun Falah nuhiyan nahu Hayatan tayyiba Barang siapa Yang beramal soleh Ngelakoni api Baik laki-laki maupun perempuan Basarnya iman karena Allah Maka pasti Allah akan memberikan kepadanya Kehidupan yang baik Baik dunia Juga baik di akhirat Alhamdulillah Wa mazuliyala muhammad Tiang niku Nak arep disetel karo gusti Allah Dadi wong api Niku tengerane Wonten Tigo Nadi kulon jenengan niku Insya Allah Angel dati wong api Kecuali ditulungi karo gusti Allah Kulon jenengan niku Angel dati wong api Menowo ora ditulungi gusti Allah Nadi kulon jenengan niku Insya Allah bakal api Nak gelem jaluk tulung karo gusti Allah Tenggerane Allah Badenye tak tiang api Niku wonten tigo Iza aroh daullahu Bi abdin khairan Fakohahu fiddin Apabila seorang hamba Itu mau dicetak karo gusti Allah Dadi wong api Siji tengerane tiang niku Paham Ngerti Ajaran Agomo Islam Wama surya Allah Muhammad Latiang niku supaya ngerti Ajaran agomo Ia kudu Gelem Ngaji Adina Wong Ko enteng ngaji Enteng Nekani majlis taklim Berarti Ngerti niku Tenggerane Wong bakal dicetak Karo gusti Allah Dadi wong Seng Api Sebab Enten Nak jak ngaji Ko wab Bote ga karoan Koyok digandoli Satun Sikile Tapi nak jak karo keyan Wakas Enten Tenggu Jai Isti Ngusa Koyok Wangele Gak karoan Tapi nak jak Jamaah Ngisari Gedang Padahal Gak Wena Lekok Malas Tengg 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 Adi Tengg Niku Bade Dicetak Karo gusti Allah Dadi wong Api Niku Nak Dijak Ngaji Dijak Isti Gosa Dijak Tahlilan Dijak Selat Jamai Kurasa Nih Enteng Kenai Apa Enteng Sebab Ditulungi Karo gusti Allah Eman Temen Wongkang Sukih Ninggal Sembah Yang Sukih Endi Karo Nabi Suleiman Iko Nabi Sulaiman Sukih Sukih Serekep Sembah Yang Nabi Sulaiman Sukih Serekep Sembah Yang Selan Wa Salim Iman Allah Mata Wa'l-Ali Wa'l-Asha bimang kodwa hata sali wa salimta iman alamada wal alu wal asha bimang kodwa hata iman temen wongkang melarat ninggal sembahyang melarat hendikaro nabi ayub ikon nabi ayub melarat ya srekep sembahyang nabi ayub melarat ya srekep sembahyang sali wa salimta iman alamada wal alu wal asha bimang kodwa hata sali wa salimta iman alamada wal alu wal asha bimang kodwa hata wal alamada jamaah yang kodwa hati sehingga umar kali tiang ini aku nak badu disetel karegu kustiawa badu tiang saya terengarani suhud terhadap dunia suhud terhadap dunia suhud niku gak patek seneng ngambik dunia tiang ini gak patek seneng bukan berarti gak nabi dunia dia bisa saja miliatan tabungannya biasa saja rumahnya seperti istana tapi tiang suhud niku tenggerani masya dunia ini ada orang patek dilebuk hati tapi mungning tangan tidak sampai masuk ke dalam hati cc kali kulunceng tenggal nanti weduwe kuele ngayong apa maneh duwe kary ditinggal lungo seling terus tiang niku nak suhud niku masya duwe akeh orang patek ileng duwe jaman akhir niki luar biasa goro-goro dunia dulur iso gak wawuh karo dulur sebab cara bagi warisan dirasa gak adil dulur iso gak dadi dulur konco rawawuh sebab goro-goro dunia adi tiang niku nak badi besetel api karo gusti awoh nikum asya duwe niakeh orang patek seneng duwe naik istilah orang jawa orang kedua orang kedua nyan adi nak tiang niku nampun kedua nyan sembau warang ukurannya du duwe budal isti gosah ada duwe itu gak lho usah nampun adi sembarang itu diukur karo dunia tahlilan kono berkat itu gak terus budal rapat itu mulih disangun itu gak semoga urusan ini bunya dok itu kubut dunia kubut dunia ini wali aneh ambik suhut zaman akhir ini aneh uang mati juga bisnis uang mati tiga w to wan hati yang lo enten w aneh tabrakan nampun ikum tersepur niku digawe toto aneh sing ketabrak sepur mau w to lanang lori sudah ditotuan luar biasa zaman akhir dan uang sing teling bunyo ternyata yurawang melarat sampe ono asing kecekel kpk niku dukang becak terus nampun iku petani kudu serota rata sing kecekel kur siki yurawang suke suke subhanallah aditi yang niku naku disetel karugusti awo bakal dadi wong apik tengerane ora patek seneng dunyo meskipun dia banyak harta itulah yang disebut dengan suhut fit dunia Allah Allah mazul Allah Muhammad nomor tiga nomor terakhir dia selalu memandang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya semengani ngoreksi awa e dewe ora ngoreksi wong liyo semengani nyalano awa e dewe ora nyalano wong liyo lah saat ini kita sengkata semengani nyalano wong liyo rakelem nyalano awa e dewe kau wampang ngoreksi wong liyo ora gelom ngoreksi awa e dewe tiang ni kunak disetel karo gusti Allah jadi tiang api iku rako bermetani salai konco orako bermetani salai tonggo sebab nak tiang ni ku gawampang nyalano konco gampang nyalano tonggo niku berarti tengrani ati nih isek kotor pikiran nih isek kotor akehkan apal kur'an hadisi sanen ngafirke marang liyane enik n chính khabrirku level gasi kapttk NG ini sengko ter hapih agal ini sekotor hati akali ya Rasulullah salamun alaik ya Raffi asyid niladaraji at-fatayaji rata lalami ya u-haylal cuti wal karami alhamdulillah monggo kita sarang-sarang istighosa ugi-mugi pertemuan dalam Niko tansah dibun Ridhoni kali Allah subhanahu wa ta'ala akhir kalam wa'alaumwafiq ilaqwa mitorik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh